Mengenal Sanjaya, yakni Raja Pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram Kuno pada abad ke-8 di Jawa Tengah Nama Ratu Sanjaya diketahui oleh masyarakat dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno Di antaranya Prasasti Canggal di Magelang dan Prasasti Mantiasih di Magelang Utara Prasasti Canggal menceritakan bahwa Jawa Duipa atau Jawa diperintah oleh Raja Sana Yang masa pemerintahannya yang panjang ditandai dengan kebijaksanaan dan kebajikan Setelah Raja Sana meninggal, Kerajaan itu jatuh ke dalam perpecahan karena hilangnya penguasa dan pelindung Di tengah-tengah situasi kacau itu, Sanjaya naik tahta Dalam prasasti ini tidak disebut bahwa Sanjaya adalah putra dari Sana Namun dalam cerita perahyangan, Sanjaya disebut sebagai putra Sanaha Yang digambarkan sebagai saudara perempuan sekaligus istri Raja Sana Apabila ditelusuri, Raja Sana atau Prabu Beratasenawa adalah penguasa Kerajaan Galuh ketiga Yang berkuasa antara 709 sampai 716 Masehi Berdasarkan cerita perahyangan, orang tua Sanjaya yakni Sana dan Sanaha adalah saudara seayah tetapi beda ibu Dewi Sana adalah putri dari Raja Kedua Kerajaan Galuh, Suragana atau Rahi yang mandi minyak dengan Dewi Parwati Putri Ratu Sima dari Kerajaan Kalinga Sedangkan Sana adalah putra Rahi yang mandi minyak dari hubungan gelap dengan Puah Haci Rababu Istri dari saudaranya sendiri yaitu Rahi yang Sampakwaja Dari asal-usulnya tersebut dapat diketahui bahwa Ratu Sanjaya adalah cucu dari penguasa Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalinga Ketika Sana memerintah Kerajaan Galuh, putra Rahi yang Sampakwaja dan Puah Haci Rababu yang bernama Rahi yang Purbasora memberontak dan melebut kekuasaan Hasil, Sana dan Sanaha terpaksa mengasingkan diri ke Gunung Merapi Jika di pengasingan inilah lahir Ratu Sanjaya Tauraka Jambri Setelah dewasa, Sanjaya berhasil melengsarkan Purbasora dan menduduki Tah Tagalu sebagai Raja kelimanya